Selamat pagi semuanya, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu selalu baik-baik saja. Sebelum kita mulai perintah kita hari ini, mari kita cantik lagu yang titiknya adalah Waku Trihan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Kupercaya semua untuk kebaikanku, Bila nanti telah dibawaku, Kupercaya kuasamu memulihkan hidupku. Waku Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadangku sudah diperhenti. Lewati jubatmu, ku tetap percaya waku Tuhan. Pasti yang terbaik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya Bapak Tuhan sebentar kami akan bersaat eduh. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami. Layakan kami di hadapanmu. Supaya firmanmu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersaat eduh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah kita akan buka alkitab kita di kisah para rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah para rasul 9 ayat 36 sampai 43. Nah kita akan baca di ayat yang ke-39 B. Oke jika sudah ketemu semua kita akan baca bersama-sama ya anak-anak ya. Oke. Satu, dua, tiga. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat dorkas waktu ia masih hidup. Nah anak-anak itu tadi ayat renungan kita hari ini. Nah untuk saat eduh kita akan diberi judul Tabita yang murah hati. Nah yuk kita buka saat eduh kita halaman 97 tentang Tabita yang murah hati. Nah anak-anak boleh tuliskan hari dan tanggalnya terlebih dahulu. Jika sudah kita akan simak bersama-sama tentang Tabita yang murah hati. Ya. Oke. Anak-anak di sini dikatakan bahwa saat orang meninggal itu kita akan mengingat jasa-jasa orang-orang tersebut. Contohnya kalau Presiden Sukarno. Saat Bapak Presiden Sukarno sudah meninggal kita bisa tahu. Bapak Perkomator, Bapak PJ Habibie. Setelah Bapak PJ Habibie meninggal kita tahu apa saja jasa-jasanya. Yaitu salah satu orang yang memiliki kepandean di bidang pesawat terbang. Nah anak-anak ada banyak orang yang setelah meninggal kita mengingat jasa-jasa dari orang tersebut. Nah kita kembali ke cerita Alkitab. Di sini ada seorang bernama Tabita atau nama lainnya di sini Dorkas ya. Nama Tabita ini adalah perempuan yang sangat dermawan ya. Di situ dikatakan pada suatu ketika si Tabita ini meninggal. Dan saat Tabita meninggal ada banyak orang-orang yang menangisi. Di sini dituliskan janda-janda yang menangisi. Nah kedatangan janda-janda yang melayat atas matian Tabita mengungkapkan bahwa Tabita seperti yang tadi mengatakan adalah perempuan yang dermawan. Ia adalah murid Kristus yang menunjukkan kasihnya kepada banyak orang yang kurang mampu. Ia melayani Tuhan melalui keterampilannya membuat pakaian. Ketika ia sakit dan meninggal janda-janda itu menangisinya dengan membawa baju-baju dan pakaian yang dahulu dibuat Tabita untuk mereka. Mereka mengenang Tabita karena kasihnya yang nyata. Syukurnya mereka masih dapat menyaksikan kehidupan Tabita lebih lama lagi karena Paul Petrus membangkitkannya dari kematian. Nah anak-anak tadi sudah dikatakan ya bahwa karena kebaikannya si Tabita ini diingat jasa-jasanya oleh para janda. Jadi Tabita ini akhirnya dibangkitkan dari kematian oleh Petrus. Terus yang terakhir anak-anak boleh simak di paragraf yang terakhir. Kita semua pasti mati walaupun kita tidak tahu kapan saatnya. Karena itu selagi kita hidup kita perlu bertanya pada diri sendiri. Jika saya mati apa yang akan dikatakan oleh teman-teman atau keluarga saya untuk mengenang saya? Bahkan ada satu lagi pertanyaan penting. Apa yang akan Tuhan katakan tentang hidup saya? Jadi marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seperti Tabita mari kita menjadi murid Kristus yang melayani orang lain dengan talenta dan keterampilan yang kita miliki. Nah anak-anak itu adalah renungan kita hari ini tentang Tabita yang murah hati. Anak-anak sudah siapkah dengan keterampilan yang anak-anak miliki? Anak-anak dapat memberikan kontribusi yang baik untuk orang lain. Ya berempati dengan apa yang kamu punya. Supaya anak-anak dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya itu adalah renungan kita hari ini anak-anak. Ya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik terima kasih buat kasih karuniamu. Terima kasih buat penyertaanmu ya Bapak. Tuhan terima kasih karena sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi orang yang berempati kepada orang lain. Kami harus melakukan sesuatu sehingga apapun yang kami punya keterampilan yang kami punya dapat berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami berdoa untuk anak kelas 9 kiranya memberkati dengan hikmat. Memberikan hati yang takut kepada Tuhan dan juga mendengarkan nasihat papa mama dan juga guru-guru mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Kami berdoa untuk kedua orang tua dari anak-anak dunia kami ini kiranya untuk memberkati dalam kerjaan mereka. Sehingga mereka dapat menyokohkan anak-anak mereka sampai ke jejak perkuruan tinggi. Tuhan pada pagi hari ini seluruh aktivitas kami kami akan serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Selamat mengerjakan pas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.